nah sekarang mari kita lihat ini moto ordo salib suci mohon maaf anda saya obatkan jadi in cruce salus dalam salib ada kebangkitan ingat dalam penderitaan itu pasti ada sebuah cahaya kemurahan Tuhan di dalam penderitaan itu ada berkat yang tersembunyi maka ada istilah dalam bahasa Inggris blessing in disguise disgusting pengalaman-pengalaman yang menjijikan itu menyimpan berkat dari Tuhan tapi jangan pernah lupa untuk melihat salib sebagai sebuah kemuliaan sebagai sebuah pengalaman indah itu tidak mudah kenapa? karena sejak awal Paulus pun berkata salib itu sebuah kebodohan dan batu sandungan mari kita lihat saya maaf tidak akan membacakan karena di bawah saya ini sudah ngomong 5 menit 1 menit 2 menit saya harus taat daripada angklok saya dikurangi Paulus pun berkata salib itu kebodohan bahkan menjadi batu sandungan jadi memang bahwa Yesus mati itu adalah sebuah apa? kesalahan manusia yang tidak bisa diterima oleh akal budi kalau dia orang benar tidak mungkin menderita orang Yahudi pun sama Yahudi itu melihat apa? bahwa salib itu simbol penurunan martabat manusia sehina-hinanya saya kan waktu jiarah pertama ke Yerusalem wah umat itu banyak yang baru pertama Romo nanti kita akan apa namanya jalan salib di tempat Yesus jalan salib ya wah pasti kusyuk ya Romo saya juga kan masih tidak tahu ya ya tahunya sampai sana harus lewat pasar rame tidak ada kusyuknya lebih kusyuk di ambar rawah kata saya itu saya di perhentian kelima atau keenam ada tempat jualan pakaian dalam wanita dan precis di gambar itu ada celana dalam wanita kami menyembah engkau ya Kristus sampai bapak-bapak kita menyembah yang mana Romo kata siapa bapak celananya saya ikunya gambar Yesusnya jadi tidak kusyuk lalu pengalaman saya pertama waktu jalan salib kan kita tuh harus memasuki wilayah Kristen wilayah Yahudi wilayah Muslim masuk wilayah Yahudi saya kan di belakang sedangkan umat-umat kan senang manggul salib kalau di di jalan salib itu senang manggul salib Pak Kristian juga senang duluan manggul salib tapi dalam kehidupan gak mau manggul salib oh senang saya di belakang saya masuk ke tempat Yahudi saya diteriakin with your Christ langsung saya diludahin saya hanya membuat tanda salib saja dan berkata yes but he's my Christ tidak diterima Yahudi bahkan Roma pun memperlihatkan bahwa hukuman salib itu adalah untuk kasta yang terendah beda dengan Yesus Yesus disalib dan Trawira berkata jika kau anak kalah turun dari salib pertanyaan saya bisa gak Yesus turun dari salib 100 juta ini bisa gak Yesus turun dari salib tanya mama boleh call a friend juga boleh call God jangan jangan nanti kau dipanggil Tuhan lagi gak mungkin Yesus gak bisa turun orang matinya jadi hidupkan kembali but Yesus do not show the power gak Tuhan tidak memperlihatkan kekuatan Yesus tetapi bagi dunia sekarang pun Kristianitas itu penderitaan coba perhatikan menjadi hal yang menyedihkan juga karena jangan-jangan orang Kristen itu tendensinya masuk is memperbesar penderitaan coba lihat Anda lihat tahu film apa ini Patience Anda lihat dari sekumpulan gambar ini mempertontonkan penderitaan jadi seolah-olah orang Katolik itu senang menderita seperti masuk is maka perhatikan bagaimana melihat keindahan salib keindahan salib hanya bisa kita lihat kalau kita kaitkan dengan Tuhan jadi salib tidak akan pernah menjadi indah kalau tidak dikaitkan dengan Allah dan salib itu hanya menjadi indah kalau dilihat secara paradoksal artinya paradoksal apa? melihat dengan cara Tuhan melihat jangan hanya melihat dengan cara kita melihat kita harus melihat bahwa Tuhan itu punya sejarah keselamatan untuk kita nah keselamatan itu bisa terjadi juga di dalam dunia ini lewat penderitaan lanjutannya dari tadi Kristus itu kekuatan Tuhan paradoks apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang berhikmat karena itu barang siapa bermegah ia bermegah dalam Tuhan maka keindahan salib hanya bisa dilihat oleh mata rohani dan iman spiritual memang sekarang orang-orang seneng apa namanya memakai salib ditato pakai salib gambar Yesus divaksin mengkeret mas sakit demam ditato sebadan-badan yang buat waneh kenan tapi lihat bahwa salib sendiri itu hanya bisa kita lihat dalam kacamata rohani melibatkan Tuhan kalau kita hanya melihat dalam kacamata manusia penderitaan sekali lagi salib hanya dilihat sebagai pain sakit mengecewakan membuat kita cekhel ingin cepat-cepat lepas dari salib maka lihat keindahan Tuhan bukanlah keindahan manusia jadi Allah itu indah Santo Agustinus berkata begini non ideo delectan set ideo delectan sesuatu indah bukan karena memberi kesenangan tetapi sesuatu itu memberi kesenangan karena indah bingung kelihatan anda wajah-wajahnya lihat Allah itu baik sorry Allah itu Allah bukan karena Allah itu baik Allah itu baik karena Allah itu Allah dan kalau kita mendekati keindahan Agustinus berkata manusia akan menjadi semakin indah dikala ia mendekati keindahan sekarang apa itu keindahan di dalam inklu cesalus keindahan di dalam inklu cesalus kita bisa lihat disini realitas kurban yang berharga bahwa Yesus Allah jelas sekali memberikan yang paling berharga di dalam Injil Yohanes dikatakan begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal betul begitu besar kasih Allah maka ia memberikan anaknya yang tunggal jadi kalau di dalam salib kita bisa lihat Allah saja memberikan yang terbaik yang terbaik yang paling berharga maka tolong Bapak Ibu jangan memberikan sisa waktu ke gereja doa saja sisa waktu Romo susah ya doa itu ya karena doanya ya nanti aja lah malem lah malem tiba-tiba aduh udah capek Romo boleh gak doanya sambil rosario eh sorry rosarionya sambil tiduran baru aku percaya pagi-pagi eh aku percaya terus itu ya itu satu tahun satu rosario gak selesai-selesai aku percaya aja terus sama ada orang juga yang mengatakan Romo nanti kalau sudah punya waktu saya baru akan melayani Tuhan kapan gak punya waktunya gak akan kita selalu punya dalih sibuk urus istri urus anjing kawin anjing melahirkan kucing resepsi semua diurusin sama mau memberikan persembahan pun jangan memberikan ah ya sudah lah kan ada bapak-bapak doa dovena Tuhan mohon tanah yang saya beli di sana beli satu juta laku botiau kolektif tetap keceng please berikan yang terbaik pada Tuhan dan anda harus sadar Allah itu memberi 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 dan anda punya itu sekali lagi karena pemberian Tuhan bukan karena jasa anda yang kedua realitas salib adalah apa kalau kita bisa melihat keindahan realitas keselamatan terjadi karena inisiatif Allah jadi kita harus sadar bahwa Allah lah yang mau menyelamatkan manusia bukan karena manusia layak diselamatkan tetapi karena manusia berharga bagi Tuhan maka saudara saudaraku walaupun pasangan anda tidak sesuai dengan harapan anda tapi ingat Tuhan saja tidak pernah kecewa menciptakan dia maka terimalah kalau suami anda ngorok terimalah itu berkat Tuhan anda tidur diiringi suara-suara keindahan betul suatu saat anda akan kehilangan karena bapak-bapak begitu banyak ngoroknya ibunya terus kue nunggu aku satu rusek kue nempet lalu suaminya itu nungguin sudah tidur belum 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 aduh saya mau tidur jadi lihat disini kita harus sadar bahwa Allah itu mau menjadikan kita anaknya kembali karena setiap manusia berharga di mata Tuhan dan yang ketiga ada lihat realitas cinta belas kasih Tuhan itu kenapa karena Tuhan itu sadar hanya cinta yang bisa mengubah manusia titik bukan pembalasan yang bisa mengubah manusia hanya cinta saya menampingi seorang ibu yang dihianati oleh suaminya suaminya pergi dengan wanita lain dan ibu ini membesarkan tiga anak sendirian dan hebatnya ibu itu berkata apa romoh dia tetap suami saya walaupun dia sudah pergi dengan wanita lain dan saya tidak akan mencari pria lain tidak saya tahu kalau suami meninggalkan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya tidak dan ibu ini tangguh sekali dia besarkan anaknya suatu saat suaminya kembali lagi dalam keadaan sakit ditinggalkan oleh istri yang kedua dan ibu itu menerima di rumahnya kembali merawat suaminya semua tetangganya ngomong kepada ibu kamu perempuan bodoh suami masih seperti itu kamu masih mau terima bodoh lalu saya tanya ibu ibu bodoh iya romoh lalu kenapa ibu lakukan romoh saya bukan melakukan itu karena suami saya melakukan itu karena Tuhan anda tahu ibu tirisa dari kalkuta pun pernah ditanya oleh seorang wartawan ibu saya dikasih berapa ratus juta pun gak akan mau melayani seperti ibu membersihkan luka luka saya gak mau ibu tirisa pun mengatakan saya pun sama gak mau lalu ibu tirisa melihat salib karena dia saya mau melakukan jadi bapak ibu kalau suami menjengkelkan doalah di depan salib Tuhan karena engkau saya terima dia jelas ibu-ibu jadi jangan berdoa Tuhan yang berasa darimu dan pemberian mu ku kembalikan padamu tolong jangan salibkan suami next 4 realitas hidup itu paradoksal artinya apa bahwa keselamatan itu anugerah Allah tetapi harus diperjuangkan gak bisa keselamatan itu diterima begitu saja sebagai pemberian gratis lalu menang buahnya kita diselamatkan koraiso ada orang katolik seperti yang ngomong pada saya romo enaknya jadi katolik apa enaknya enak ada pengakuan dosa jadi selama hidup kita dosa agak terus nanti mau mati tinggal pengakuan dosa jadi kan dosanya dienolin enak wah dosa direset jadi enggak kayak gitulah loh Tuhan kan maha pengampun betul Tuhan maha pengampun ala maharahim ala mengampuni tapi akibat dosa tetap harus kamu tanggung Tuhan mengampuni tapi akibat dari dosa itu tetap harus kamu menanggung bukan bebas no aku sendiri bebas Tuhan boleh panggil saya tidak bahwa keselamatan itu aduh adalah realitas yang harus kita apa kita perjuangkan mari kita lihat bahwa perjuangan itu terjadi terjadi di dalam diri sakius kenapa kita selingkali menjadi pribadi yang realitas berbeda dengan aktivitas maaf jadi kita pengikut Kristus maaf ya mohon maaf maaf sekali maaf kita pengikut Kristus kita perjaya pada Kristus tapi kita masih kedukun maaf anak mau menikah Feng Shui dihitung saya pernah karena Feng Shui saya ngikutin aja karena bapak ibunya totok perkawinan jam 9.20 kan biasanya jam 9 atau 9.30 ini jam 9.20 ya karena saya tahu nanti wah orang ini kaya pasti stipendiumnya gede kan pastur pun butuh pemasukan buktinya kan sekarang mencari dana butuh pemasukan jangan lupa lalu apa yang terjadi saya tadi mau cerita apa dukun 9.20 saya terima saya terima 9.20 oke om 9.20 saya jam 9 sudah siap di sakristi 9.20 pasangan terjebak macet si omnya udah disitu langsung yang ngomong om gimana om 9.20 di kias dulu om di kias dulu om fengsinya gimana jadi perhatikan kalau anda percaya Tuhan please jangan mendua jangan mendua kalau percaya pada Tuhan percayalah lihat yang mendua akhirnya terjadi seperti apa next Zakius anda tahu bagaimana Zakius ceritanya saya yakin anda tahu sekali bagaimana Zakius itu mendua next kita lihat Zakius itu dalam bahasa Ibrani artinya suci sakayoi sakai suci tetapi di or namanya suci hidupnya ngawur dia mempunyai dia mempunyai kekayaan kedudukan terhormat namun kurang disenangi kenapa pemungunya itu pengkhianat karena dia mengambil pajak kepada orang Yahudi untuk orang Romawi dan pajak 50 dijadikan 150 oleh si Zakius jadi memang memperbesar untuk mengumpulkan dirinya sendiri maka hidup dia identitas dia sebagai orang suci tidak sesuai dengan kenyataan next bagaimana perjalanan Zakius dirubah oleh Tuhan dia memucukai dia dengar tentang Yesus mau datang dia kejar dia mau ketemu Yesus tapi ada halangan orang banyak badannya pendek yang menarik apa dia tidak menyerah dia ingin ketemu Yesus dan apa yang terjadi pada saat dia bertemu Yesus Yesus sampai di tempat itu Yesus menyapa Zakius hari ini aku akan menumpang di rumah maka lihat ia turun menerima Yesus dengan sukacita karena ia merasa diterima orang lain menjauhi dia Yesus menerima dia dan akhirnya dia mengalami pengalaman cinta dan karena dia merasa dicintai akhirnya dulunya sebagai orang yang mengumpulkan mengumpulkan akhirnya justru dia berikan lihat pemberiannya juga dasyat setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin jadi tinggal berapa tinggal setengah ya kalau ada orang yang kuperas akan kukembalikan berapa empat kali lipat habislah sakius tapi dia tidak ketakutan karena apa karena dia punya Yesus jadi next terakhir Bapak Ibu yang terkasih orientasi hidup sakius berubah karena bertemu dengan Allah maka perjumpaan dengan Allah yang otentik adalah perjumpaan yang mengubah pribadi kita kalau anda sering berdoa anda sering membaca kitab suci tetapi hidup anda tidak menjadi baik maaf anda omong kosong maaf karena Allah tidak bisa dipuaskan dengan kerajinan anda berdoa dan membaca Allah dipuaskan dengan apa persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan hidupmu apa yang kau miliki kepada Allah jangan sampai kau terikat dengan apa yang kau miliki maka lihat Bapak Ibu bahwa manusia butuh perjumpaan yang otentik dengan Tuhan yang sungguh-sungguh yang membuat dia akhirnya merasa apa bahwa Tuhan itu sebaik Tuhan mengampuni saya Tuhan menerima saya malam malam hari ini saya mengingat kembali sewaktu Ibu Teresa ditanya Ibu apa yang membuat pasangan suami istri yang bisa bertahan Ibu Teresa berkata dua pray and forgive berdoa dan mengampuni kamu tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kita tidak berdoa dan kalau kamu berdoa tetapi kamu tidak mengampuni tidak mampu mengampuni maka doamu itu kemohonan karena di dalam doa Bapak kami dikatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni jadi Allah itu menuntut hidup kita bukan hanya cukup selesai dibaptis no Allah menuntut pemberian diri kita pertanyaan terakhir Ibu saya tanya kalau Allah itu kan berbelas kasih atau tidak Allah maharahim percaya Allah berbelas kasih Allah maharahim percaya ya bu oke dalam hidup Ibu tidak pernah berbelas kasih tidak pernah maharahim malam ini pun tidak kasih sumbangan misalnya misalnya ini misalnya ya misalnya apakah kelak kalau dipanggil Tuhan Allah berbelas kasih pada kita itu tidak betul jangan pikir kalau Allah itu berbelas kasih Allah maharahim saya tidak pernah berbelas kasih dan maharahim dan kelak dipanggil oleh Tuhan Allah akan berbelas kasih tidak akan kita akan diadili seperti kita memperlakukan sesama kita